Pemirsa Pasca Longsor yang terjadi di desa Cihanjuang, Cimanggu, Sumedang Para pengungsi kini mulai mengisi tenda-tenda pengungsian yang disiapkan pemerintah Seperti di Taman Burung yang merupakan zona 2 terdampak longsor Beginilah suasana di tenda pengungsian Pasca Longsor di desa Cihanjuang, kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang Tenda-tenda yang disediakan untuk para pengungsi kini mulai ditempati oleh para pengungsi Salah satunya di lokasi Taman Burung Perum SBG, kecamatan Cimanggung Di zona 2 tersebut terdapat 92 kepala keluarga dan 396 jiwa Secara keseluruhan kurang lebih 1000 jiwa mengungsi di 3 lokasi yang berbeda Ini ibu dari sini sudah berapa lama? Sudah 2 malam 2 malam Pasca kejadian Pasca kejadian masih di sana, pasca kejadian Terus ada imbauan dari BNPB katanya masuk zona merah rumahnya Nah yang 1 RT05 itu yang masuk zona merah ya harus di Kalau hujan, empatnya kalau hujan dari pagi sampai malam ya dikhususkan tidur di sini Kepala pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang, Ayurus Mana mengatakan Lokasi pengungsian dibagi menjadi 3 zona yang tersebar dan agak jauh dari lokasi bencana Ini masih di tetangannya atau yang sewa dan juga di lima tenda ini ada di lokasi seltar ini Dan sebagian juga ada di SD Hal Jawa, ada di SD Farag Yang semuanya titik-titik fungsi ini Hingga saat ini proses pencarian masih terus dilakukan oleh petugas gabungan Saat ini petugas masih mencari 16 korban yang masih tertimbun longsoran Setelah pada hari ke-6 kemarin sebanyak 24 korban telah ditemukan tim SAR dan tim gabungan Diki Guntara, Bandung TV